SMA Negeri Satu Mandak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMA Negeri Satu Mandak akan belajar bagaimana prosesi dalam pembuatan kutbu udang Perkenalkan nama saya Samsur Bahri Nah disamping saya ini ada ibu pengrajin kutbu ini Baik ada pun komposisi yang dibutuhkan oleh pembuatan kutbu udang ini Untuk bahannya disini ada 2 kg udang Nah kemudian tepung kanji Kemudian selanjutnya ada garam Kemudian penyedap rasa dan ada gula secukupnya Baiklah untuk proses pertama udang ini akan dibersihkan ya ibu ya Oke coba bagaimana cara ibu ini membersihkan kita perhatikan dengan seksama Silahkan ibu Baik ini adalah udang yang telah dibersihkan tadi kemudian telah dicuci Baik selanjutnya udang yang telah kita bersihkan ini selanjutnya kita akan haluskan dengan menggunakan Apa namanya ibu? Menggunakan lesung Ini dia proses penumbukannya Nah ini hasilnya setelah udang tadi tumbuk sampai kurang lebih 15 menit Nah ini kita telah mendapatkan udang hasil tumbukan tadi Silahkan diperhatikan Nah kira-kira dia sudah menyatu semuanya ya Jadi bagian-bagiannya Baik selanjutnya proses berikutnya adalah kita mengadon Yaitu kita gabungkan antara udang yang telah dihaluskan tadi dengan tepung Kemudian diberikan garam Ya silahkan ibu Nah ini garamnya kurang lebih Oke selanjutnya gula Ya ini gula pasir Ya secukupnya Kemudian penyedap rasa Ya penyedap rasa Ya ini dia Oke segitu takarannya Kemudian setelah diadon tadi bumbunya dimasukkan tepungnya Kurang lebih antara perbandingan tepung dengan udang itu 2 banding 1 Kalau udangnya itu 2 kilo maka tepungnya 1 kilo Ya inilah proses pengadonannya Menunggu ibu sedang mengadon Kita akan menyiapkan sebuah dandang Nah dandang ini fungsinya untuk mengukus Nah ini dia Boleh ditengok? Ya diperhatikan secara kesama dalamnya Nah ini dia Ukuran dandangnya ini agak besar Agar lebih cepat matang Ya Nah ini adalah hasil setelah diadonan tadi Kurang lebih 15 menit Nah seperti ini Sudah dia tercampur dengan rata Nah inilah bentuknya Nah selanjutnya Ini akan kita kukus Di pengukusan yang telah kita sediakan tadi Nah ini adonan tadi yang sudah dibentuk Sekarang akan dikukus dalam dandang Kurang lebih 1 jam ya Kita kukus supaya dia matangnya merata Baik ini proses pengukusannya Sampai kita tunggu silahkan Baik ini adalah bentuk Dari purku udang yang telah dimasukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 24 jam Nah ini adalah proses penotongan Ya kurang lebih 1 mili ya Pemotongannya Nah Proses penyusunan Setelah dipotong Nah inilah proses penyusunan sebelum dijemur Ini kerupuk tadi yang kita sudah Masukkan kulkas Nah inilah proses penyusunan Silahkan diperhatikan Nah ini adalah Hasil kerupuk yang telah dipotong tadi Nah sebelum dijemur Maka kita susun secara rapi Silahkan perhatikan Jadi kerupuknya setelah Kita potong Diiris Lalu dirapikan ke suatu wadah Nah jadi Lalu kita jemur kerupuknya tadi Hingga kering Dan bisa digoreng Untuk dijadikan kerupuk Lalu kita jemur kerupuknya tadi Lalu kita jemur kerupuknya tadi